Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Usman bin Appan adalah salah satu sahabat nabi yang kaya Sekaligus khulipah ketiga yang memimpin umat menggantikan Umar bin Khotob Nama lengkapnya adalah Usman bin Affan bin Abdul Ash bin Umayyah bin Abdusisham bin Abdumanab Lahir pada tahun 574 Masehi di Taib Zazirah Arab dari pasangan Affan bin Abdul Ash dan Arwa bin Quraish Yang merupakan keluarga saudagar yang kaya Meski begitu Usman bin Affan tidak pernah satu kalipun dalam hidupnya berperilaku kasar dan buruk Meski dia belum menjadi sahabat Rasul Dia malah dikenal sebagai sosok yang dermawan Dan tidak pandang bulu dalam membantu sesama menggunakan hartanya Alkisah saat kemarau Usman bin Affan pernah membeli sumur seorang Yahudi dengan harga yang sangat mahal Lalu mempersilahkan penduduk sekitar untuk mengambil air dari sana secara cuma-cuma Bukan cuma itu Usman bin Affan juga pernah menyumbang 950 ekor unta 70 kuda dan 1000 dirham untuk para pejuang perang tabuk Sebelum masuk ke agama Islam Usman merupakan bagian dari golongan Bani Umayyah Salah satu golongan yang menentang keras ajaran Rasulullah SAW Ini terjadi pada tahun 611 Masehi Saat dia pulang dari perjalanan bisnis ke Suriah Dan mengetahui misi Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam Saat itu dia berdiskusi dengan Abu Bakar sahabatnya Dan memutuskan untuk masuk Islam Kabar ini tentu membuat kawan-kawan di golongan Bani Umayyah kecewa dan merasa dihianati olehnya Sejak itulah Usman menjadi salah satu golongan dari As-Sabiqun Al-Awalun Yaitu golongan orang-orang yang pertama masuk Islam Kebaikan Usman bin Affan sebelum dan setelah masuk Islam Sepertinya yang menjadikan Rasulullah Ikhlas Menjadikan Usman bin Affan seorang menantu Dari dua orang putrinya Yaitu Ruqayah dan Ummu Kulthum Dari situlah muncul sebutan gelar baru yang disematkan kepada Usman bin Affan Yaitu Zunur Ayni wal Hijratain aliasi pemilik dua cahaya Selepas Umar bin Khotob meninggal dunia Maka Usman diutus untuk menjadi kholipah ketiga Usman bin Affan diangkat menjadi kholipah ketiga Dalam usia yang tidak muda Yaitu 70 tahun Pengangkatan Usman sebagai kholipah tentunya Tidak melewati proses mudah dan cepat Sebelum meninggal dunia Umar menunjuk enam orang sahabat nabi Yang dinilainya paling cocok untuk menggantikannya Adalah Usman bin Affan Ali bin Abu Talib Tolha bin Ubaidullah Jubair bin Awam Abdul Rahman bin Awf Dan Sa'ad bin Abi Waqas Selepas meninggalnya Umar Enam orang sahabat Rasulullah ini berkumpul Dan sama-sama menentukan penerus Umar bin Khotob Wakilkan pilihan kalian kepada tiga orang saja Kata Abdul Rahman bin Awf kepada lima sahabat lainnya Tiga orang termasuk dirinya memilih untuk mundur Dan menyisakan Usman bin Affan Ali bin Abi Talib Dan Abdul Rahman bin Awf Abdul Rahman bin Awf lalu mundur Kemudian berkata Siapa di antara kalian Usman dan Ali yang mundur Maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa Allah subhanahu wa ta'ala Pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik Di antara mereka menurut nuran ini Tidak ada yang membalas ucapan Abdul Rahman Membuat dia kembali bertanya pada dua orang calon pemimpin ini Apakah kalian akan menyerahkan urusan ini kepada aku Demi Allah aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian Kemudian Abdul Rahman memegang tangan Ali dan berucap Seperti di ketahui engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW Dan terlebih dahulu masuk Islam Maka Allah benar-benar akan mengawasimu Jika terpilih menjadi khalifah Engkau harus berbuat adil Bahkan jika aku memilih Usman Engkau harus mendengar dan menaatinya Katanya Ucapan ini juga Abdul Rahman sampaikan pada Usman Setelah itu Abdul Rahman berseru Angkatlah tanganmu wahai Usman Katanya Sebagai tanda terpilihnya Usman menjadi khalifah selanjutnya Kemudian Usman bin Affan secara resmi memerintah selama 13 tahun Dari 644 hingga 655 Masehi Atau 23 hingga 35 Hijriah Selama masa pemerintahannya Usman bin Affan memiliki gaya militer otonom Karena ia mendelegasikan mewenang militer kepada orang-orang yang dipercayainya Selain itu dalam masa pemerintahannya Dia banyak melakukan ekspansi kekuasaan di beberapa benua Afrika Di daerah Barkoh, Tripoli Barat dan bagian selatan negeri Nubah Kemudian di Asia Ke Armenia, Tabaristan, Amudaria, negeri-negeri Balkan, Harah, Kabul dan Hasnah di Turkistan Hingga benua Eropa pun tak luput dari ekspansi kekuasaannya Yaitu di negara Siprus Bukan cuma itu Selama pemerintahan Usman bin Affan Konon umat Islam memiliki era paling makmur dan sejahtera Hal ini ditandai dengan rakyatnya yang mampu naik haji berkali-kali Bahkan Buddha pun dijual berdasarkan berat timbangannya Seolah berparalel semakin sering rakyat naik haji Semakin banyak pula rakyat yang masuk Islam Melihat hal ini Usman kemudian memutuskan untuk memperluas Masjidil Haram yang ada di Mecca Dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah Jasanya selama memerintah juga sangat tinggi Pada peradaban baru kitab Al-Quran Pada masa kepemimpinannya Dia merintis penulisan Al-Quran dalam bentuk musyob Dari lembaran-lembaran yang tersebar sejak pemerintahan Khalifah pertama Meski begitu Tidak sedikit pula kebijakan yang menuai kontroversi diantara rakyat yang dipimpinnya Salah satunya adalah Ketika rakyat tidak suka melihat Usman mendahulukan keluarganya Untuk diberikan jabatan tinggi pada pemerintahannya Banyak hal lainnya yang ditentang dan menimbulkan keributan Seperti pembelotan yang terjadi di pemerintahannya Hingga kelompok oposisi yang bereskalasi Akhirnya muncullah sebuah usaha pengepungan Usman yang terjadi dalam beberapa babak Yang terparah adalah babak terakhir yaitu pada 17 Juni 656 Masehi Dimana para pembelot memanjat dinding belakang dan merayap masuk Kemudian ramai-ramai membunuh Usman bin Affan yang berpasah diri menghadapi para pembelot Saat pagi hari sebelum terjadinya pengepungan terakhir yang terparah itu Usman mengatakan pada penjaganya Biarlah mereka itu membunuhku Aku melihat Nabi SAW dalam mimpi bersama Abu Bakar dan Umar Dalam mimpinya dikatakan kalau Rasulullah mengajak Usman untuk berbuka bersama Mereka yang muncul di mimpinya Wahai Usman berbukalah bersama kami katanya Saat itu adalah hari Jumat 12 Julhijjah tahun 35 Hijriah Saat dimana Usman mengusir para sahabat yang berniat untuk melindunginya Dan membuka pintu rumah lebar-lebar untuk memberikan kesempatan para pembelot masuk ke rumahnya Usman kemudian melawan semua serangan dan tebasan pedang seorang diri Membuat tangannya terputus dan bagian tubuh lainnya bersimbah darah Hingga akhirnya dia terbunuh dengan posisi berhadap-hadapan dengan musyob yang sempat dibacanya Darah yang mengalir dari tangan yang putus Mengenai musyob yang terbuka dan membahasahi firman Allah yang bermuni Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka Dan dialah yang maha mendengar lagi mengetahui Surat Al-Bawarah ayat 137 Dikutip dari hadis riwayat Khalifah dalam At-Tarikh 175 Dengan begitu Usman bin Afan wapat pada usianya yang menginjak 82 tahun Pada Jumat pagi 17 Julu Qaidah 35 Hijriah Atau 17 Juni 656 Masehi Meski kita tidak terlahir kaya atau memiliki banyak harta seperti Usman bin Afan Tapi tidak menghentikan kita untuk berbuat baik dan membantu sesama Meski tidak bisa memberi bantuan sebanyak Usman bin Afan Tapi kita bisa memberi dan membantu sesama sesuai dengan kemampuan kita Yang paling penting adalah kemampuan kita dalam mengatur anggaran setiap bulannya Agar dari keseluruhan pendapatkan masih tersisa dana untuk bersedekah Demikian Kisah singkat Khalifah yang ketiga Usman bin Afan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!